Satuan Reserse Narkoba Pores Bangka Selatan menangkap CH, warga kejamatan Tangkalan Lampam, Kabupaten Oki, Provinsi Sumatera Selatan. CH ditangkap di Pelabuhan Tikus Sukadamai, Tobu Wali, lantaran kedapatan membawa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,70 gram. KBO Satuan Reserse Narkoba Pores Bangka Selatan, Aib Tu Marolop, mengatakan, Penangkapan tersangka bermula dari laporan masyarakat, bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Jalan Damai Kelurahan Tanjung Ketapang tersebut. Setelah menerima laporan, tim cetah Polres Basel langsung menuju ke TKP, guna menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Polisi kemudian berhasil menangkap CH yang baru tiba dari Sumsel. Saat hendak ditangkap, pelaku sempat melemparkan tas kecil miliknya ke laut. Menempatkan anggota kita di dermaga speedboat yang ada di Sukadamai itu. Begitu speedboat, kita tahu, kita perkirakan tiba itu kurang lebih jam 2 siang, setelah tiba di pelabuhan Sukadamai, kita harap langsung menuju target kita ini. Target kita, satu orang laki-laki, misalnya CH gitu ya. Begitu speedboat merapat ke dermaga, pelaku ini langsung curiga melihat kita di sana, tas pinggangnya itu, atau tas sandangnya itu langsung dibuat yang dibuang dia ke laut, gitu, dilepas dia ke laut. Tetapi karena kita sudah memantau, kita langsung mengambil tasnya yang dibuang itu, kita ambil, orangnya kita amankan, kita cek, periksa, benar, bahwa dikasih itu ada dua paket, nah, sambung. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapores Basel guna pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 1, atau pasal 112 ayat 1, Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, tentang narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kimi Ariza melaporkan dari Bangka Selatan.